Hinaklana. Bab 13. Asal Judit tentu kalah. Untung juga udara mendung, keadaan gelap gulita, dia tak dapat melihat kami. Tapi mungkin dia pun menduga kami pasti masih sembunyi di sekitar situ, maka dia masih terus membacok dan menebas tak berhenti-henti. Suatu kali pedangnya menyambar lewat di atas kepalaku, wah, hampir-hampir saja aku terluka, sungguh sangat berbahaya. Sesudah menebas kian kemari tanpa hasil, bangsat itu masih terus mencaci maki dan mencari kesebelah sana. Sekonyong-konyong ada benda cair hangat menetes di atas mukaku, berbareng aku lantas mengendus bau wangirnya darah. Aku terkejut dan bertanya dengan suara perlahan, apakah hengkau terluka tapi cepat ia mendekat mulutku sambil berbisik, SSST, aku tak apa-apa, jangan bersuara, selang sejenak suara di angpekong semakin menjauh, lalu dia membuka tangannya. Aku merasa darah yang menetes di mukaku itu semakin banyak, tanyaku khawatir, apakah lukamu parah? Darah harus dibikin pampat dulu. Aku membawa obat luka, tapi kembali dia mendekat mulutku sambil mendesis supaya aku jangan bersuara. Pada saat itulah mendadak di angpekong berlari kembali sambil menghardik, hahaha. Kiranya sembunyi di sini. Hayo lekas keluar, aku sudah melihat tempat sembunyi. Kalian mendengar tempat sembunyi. Kami telah dilihat di angpekong, diam-diam aku mengeluh. Demikian Giling melanjutkan, segera aku bermaksud berdiri, cuma kakiku tak bisa bergerak sama sekali, kau tertipu, di angpekong hanya menggertak kalian. Sebenarnya dia tidak melihat apa-apa, kata Ting Yat Sutai. Memang betul, kata Giling. Waktu itu suhu tidak berada di sana, mengapa bisa tahu persis itu terlalu gampang untuk ditebak, kata Ting Yat. Jika dia betul-betul melihat kalian, buat apa dia bergembar-gembor, dia dapat mendekati kalian dan sekali tebas binasakan Leng Houtiong saja kan beres. Rupanya bucah Leng Houtiong itu pun masih hijau, tidak. Leng Houto aku juga dapat menerkam maksud di angpekong itu, cepat dia tekap mulutku agar tidak bersuara, tutur Gilim. Sesudah berkauk-kauk sekian lamanya dan tidak mendengar suara apa-apa, di angpekong memotong dan membabati rumput lagi untuk mencari ke lain tempat. Setelah pergi jauh, kemudian Leng Houto aku berbisik padaku, sumuai, asal kita dapat tahan lagi setengah jam, sesudah hiatomu yang tertutup lancar kembali jalan darahnya tentu dapat aku dapat menolong dirimu. Cuma sebentar lagi keparat di angpekong itu pasti akan putar kembali dan tentu kita akan diketemukan. Terpaksa kita harus mengambil risiko, biarlah kita sembunyi ke dalam gua saja, mendengar sampai di sini, serentak Bun Sian Singh, Ho Sam Jek dan Loh Ching Hang berseru berbareng, bagus. Tabah dan cerdik tapi aku menjadi takut demi mendengar akan masuk ke dalam gua lagi, tutur Gilim pula. Namun tatkala itu aku sudah sangat kagum kepada Leng Houto aku, jika begitu keinginannya, ku yakin pasti benar. Maka aku lantas menyatakan setuju. Segera aku dipondongnya dan menyusup ke dalam gua. Sesudah aku diletakkan di atas tanah, aku berkata, di bajuku ada Tian Hiang Toan Shoko, obat luka yang sangat mujarab. Silakan, silakan ambil untuk dibubuhkan pada lukamu, tapi Leng Houto aku mengatakan kurang leluasa, tapi akan menunggu setelah aku dapat bergerak barulah mau terima obatku. Lalu dia memotong ujung baju sendiri untuk membalut lukanya. Baru sekarang aku tahu bahwa demi untuk melindungi diriku, pada waktu sembunyi di semak-semak alang-alang tadi golok Dian Pekong telah kena menebas di bahunya, tapi dia tetap tidak bergerak dan tidak bersuara walaupun rasa sakitnya pasti bukan buatan. Syukurlah dalam keadaan gelap Dian Pekong tidak memergoki kami. Sungguh aku merasa sedih dan tidak paham mengapa dia bilang tidak leluasa mengambil obatku, hektometer, jika begitu, jadi Leng Houto adalah kesatria dan laki-laki sejati, jengek tingkat subtai. Sepasang macu gilin yang besar dan bening itu memancarkan perasaan heran, katanya, Ya, Leng Houto aku sudah tentu seorang baik pilihan. Selamanya dia tidak kenal padaku, tapi tanpa menghiraukan keselamatan sendiri su ditampil ke muka untuk menolong diriku, meski kau tidak pernah kenal dia, tapi bukan mustahil sudah lama dia telah kenal wajahmu, kalau tidak masakan dia mau berbuat begitu ujari hejong hai dengan dingin. Di balik kata-katanya itu seakan-akan menuduh sebabnya Leng Houto mau menolong gilin adalah lantaran kesengsem pada muka gilin yang sangat cantik itu. Tidak, Leng Houto aku mengatakan selamanya tak pernah melihat diriku, kata gilin. Leng Houto aku pasti tidak berdosa padaku, pasti tidak mendengar jawaban gilin yang tegas dan pasti itu, mau tak mau semua orang percaya juga terhadap keyakinan nikoh jelita yang suci bersih itu. Ihjong hai juga membatin, perbuatan Leng Houto yang gila-gilaan itu besar kemungkinan sengaja hendak menempur di Anpek Kong agar namanya bisa berkumandang di dunia persilatan, dalam pada itu gilin telah melanjutkan, sesudah Leng Houto aku memalut luka, dia lantas menolong aku pula dengan mengurut Koh Chin Hiat dan Goan Tiaung Hiat di tubuhku. Tidak lama kemudian terdengarlah suara gemersak rumput di babat di luar gua itu berjangkit pula, makin lama makin dekat. Nyata di Anpek Kong masih terus mencari kami dan sekarang telah kembali lagi di depan gua. Ku dengar dia melangkah masuk ke dalam gua dan duduk mengasur di mulut gua tanpa bersuara. Hatiku berdebar-debar, sedapat mungkin aku menahan nafas. Sekonyong-konyong Koh Chin Hiat di bahuku terasa sakit mendadak, karena secara mendadak sehingga aku meringis dan menghela nafas. Tapi sedikit suara ini saja sudah membuat keadaan menjadi runyam. Dian Pekong lantas bergelak tertawa dan melompat bangun, segera dia mendekati aku. Lenghouto aku tetap meringkuk di samping tanpa bergerak sedikitpun. Dengan tertawa Dian Pekong berkata, Haha, kiranya kau masih sembunyi di sini, domba cilik berbareng tangannya lantas hendak meraih tubuhku. Tapi mendadak terdengar suara kret satu kali, dia telah kena ditusuk oleh pedang lenghouto aku. Cuma sayang tusukan itu tidak mengenai tempatnya yang berbahaya sehingga Dian Pekong sempat melompat mundur terus melolos golok yang terselip di pinggangnya. Dalam kegelapan segera dia balas membacok lenghouto aku. Maka terdengarlah suara terang yang nyaring, kedua orang lantas bertempur. Berapa babak Lenghoutiong menempur Dian Pekong itu mendadak Tian Bun Tojin menyelah. Entahlah, dalam keadaan bingung kecu juga tidak tahu mereka telah bertempur berapa lamanya, sahut gilim. Ku dengar Dian Pekong tertawa dan berseru, Aha, kau adalah orang Hoasan Pai. Hoasan Tiam Hoat bukanlah tandinganku. Siapa namamu Lenghouto aku menjawab, Engkau gak Tiam Pai adalah panca tunggal, Baik Hoasan Pai atau keempat gelolongan lain, Semuanya adalah musuhmu maling cabul ini, Belum habis ucapannya, Dian Pekong sudah lantas menerjang maju pula. Kiranya dia sengaja memancing Lenghouto aku bersuara agar tahu persis tempatnya, Lalu menyerangnya. Setelah saling gebrak beberapa jurus lagi, Mendadak Lenghouto aku menjerit kesakitan, Rupanya dia terluka lagi. Terdengar Dian Pekong mengejeknya dengan tertawa, Sedari tadi sudah ku katakan Hoasan Tiam Hoat bukanlah tandinganku, Sekalipun gurungu Gak Loji datang sendiri juga tak mampu melawan aku, Namun Lenghouto aku tidak guberis padanya. Waktu aku merasa kesakitan tadi kiranya disebabkan Koh Chin Hiat yang tertutup telah lancar kembali. Sekarang Goan Tiam Hiat juga terasa sakit, Tapi perlahan-lahan aku lantas dapat bergerak, Aku merangkak bangun dan bermaksud mencari pedangku yang patah itu. Rupanya mendengar suaraku, Dengan girang Lenghouto aku berseru, Hi, kau sudah dapat bergerak. Lekas lari, Lekas tapi aku menjawab, Tidak, Suheng dari Hoasan Pai, Biarlah aku membantu kau melabrak penjahat itu. Dia berkata, Tidak, kau lekas lari saja, Kekuatan kita berdua juga bukan tandingannya, Dengan tertawa di anpegkong ikut menimberung, Asal kau tahu saja. Makanya buat apa kau mengorbankan jiwa percuma? Eh, aku kagum juga pada jiwamu yang gagah perwira ini. Siapakah namamu Lenghouto aku menjawab, Jikakah secara hormat tanya namaku tentu akanku beritahukan. Tapi kau tanya secara kasar begini, Tidak sedih aku menggubris, Habis itu Lenghouto aku lantas berseru pula kepadaku, Sumoai, Lekas lari ke hengsan, Kawan-kawan kita telah berkumpul semua di sana, Rasanya bangsat ini tidak berani mencarimu ke sana, Tapi aku menjawab, Jika aku sudah pergi, Lalu dia membunuh kau, Lantas bagaimana Lenghouto aku berkata, Tidak, Dia tak mampu membunuh aku, Aku akan merintangi dia, Mengapa tidak Lekas pergi? Hayo, Lekas! Aduh kiranya sedikit lengah saja kembali Lenghouto aku terluka pula. Dia menjadi khawatir dan gelisah, Segera ia berteriak lagi, Hayo lah, Lekas lari! Kalau tidak Lekas pergi akan kemaki kau dalam pada itu, Aku sudah menemukan pedang patah, Aku berseru, Biarlah kita berdua mengeroyoknya, Sebaliknya di Anpekokong malah tertawa mengejek, Bagus! Biarlah hari ini di Anpekokong seorang diri menempur Hoa Sanpi dan Hing Sanpi, Rupanya Lenghouto aku menjadi marah benar-benar, Dia memaki diriku, Hi, Nikoh Cilik yang tidak tahu rusan, Kau sudah Lenghlung barangkali? Kalau tidak Lekas pergi, Lain kali bila bertemu lagi tentu aku tempeleng kau keparat di Anpekokong itu lantas menertawakan diriku lagi, Rupanya Nikoh Cilik ini merasa berat berpisah dengan aku Lenghouto aku tambah gelisah, Dia berteriak padaku, Apakah kau benar-benar tidak pergi? Aku menjawab, Tidak mendadak Lenghouto aku mengomel, Dasar ting siansi Nikoh tua itu sudah pikun, Makanya mempunyai murid Lenglung sebagai kau ini, Aku lantas berkata, Ting siansupek bukanlah guruku, Hah, Jadi kau masih tetap tidak mau pergi? Biarlah ku maki tingat yang tua pikun itu, Mendadak muka tingat bersungut menahan marah. Cepat giling berkata, Suhu, Harap engkau jangan gusar. Maksud Lenghouto aku itu adalah demi kebaikanku dan tidak sungguh-sungguh memaki padamu. Aku telah menjawabnya, Aku sendirilah yang linglung dan bukan lantaran suhuku, Pada saat itulah mendadak di antek, Akong menubruk ke tempatku dan menutup. Dalam keadaan gelap aku putar pedang patah menebas dan membacok serabutan, Dengan demikian barulah dia terpaksa mundur. Kemudian Lenghouto aku berkata pula padaku, Lekas lari. Kalau tidak aku akan memaki gurumu, Apakah kau tidak takut aku menjawab, Engkau jangan memaki, Marilah kita lari bersama saja. Tapi Lenghouto aku berkata, Kau berada di sini hanya mengganggu aku saja sehingga aku tidak leluasa memainkan hoasan kiam hoatku yang paling melihai. Tapi bila kau sudah pergi, Pasti akan dapat membinasakan bangsa keparat ini, Tiba-tiba Dian Pekong bergelak tertawa, Katanya, Kasih sayangmu kepada nikoh cilik ini boleh juga, Cuma sayang namamu siapa saja dia tidak mengetahui, Kupikir apa yang dikatakan Jaihanam itu ada benarnya juga, Segera aku bertanya, Suheng dari hoasan P itu, Siapakah namamu? Akanku pergi lapor kepada Suhu di kota Hengsan bahwa engkau yang telah menyelamatkan jiwaku, Ya, lekas pergi, Lekas. Mengapa ceriwis tidak habis-habis? Aku silob bernama Teknau mendengar sampai di sini, Lo Teknau melengap. Ia tidak habis paham sebab apa Toa Suko memasukkan namanya. Sedangkan Bun Sian Sing telah berkata sambil manggut-manggut, Leng Hau Tiong itu berbuat bajik tapi tidak menonjolkan namanya yang asli, Ini benar-benar perbuatan seorang kesatria tulen dari kaum kita, Sebaliknya Lo Teknau berpikir, Watak Toa Suko biasanya memang sangat aneh dan banyak tipu akalnya, Dia tentu mempunyai maksud tujuan tertentu dengan menggunakan namaku. Cuma sayang, tokoh muda yang berkepandayan tinggi sebagai dia mesti tewas di tangan Lo Jin Kiat dari Jin Sia Pei yang jahat ini, Tin Yatsu Tai lantas melotot kepada Lo Teknau dan bertanya, Hi, apakah orang yang memaki aku sudah tua dan pikun dalam gua itu adalah kau ini melihat sikap Tin Yatsu yang galak itu, Cepat Teknau memberi hormat dan menjawab, Tidak, mana Tecu berani dengan tersenyum Lo Jin Hang ikut berkata, Tin Yatsu Tai, memang beralasan juga Leng Ho U Tiong sengaja memasukkan nama Sutenya. Kita tahu Lo Hyantit ini berguru dalam keadaan sudah mahir ilmu silat, Tingkatannya meski rendah, tapi usianya sudah lanjut, Jenggotnya saja sudah sepanjang itu, Dia pantas menjadi kakeknya Gilim Sutit. Mendengar penjelasan itu barulah Tin Yatsu sadar. Kiranya Leng Ho U Tiong sengaja hendak membela kehormatan Gilim. Dalam keadaan gelap bulita bercampur di dalam gua itu dan tidak saling mengenal muka, Bila kemudian Gilim dapat meloloskan diri dan mengatakan kepada orang lain bahwa penolongnya itu adalah Lo Teknau dari Ho Asan Pei yang sudah kakek-kakek, Maka orang lain tentu takkan mencemohkannya, dengan demikian nama baik Gilim dapat dibersihkan, begitu pula kehormatan Hingsan Pei. Ehem, boleh juga pikiran bocah itu, kata Tingkat kemudian dengan tersenyum puas. Lalu bagaimana, Gilim waktu itu aku masih tetap tidak mau pergi, tutur Gilim. Aku berkata, Loto aku, engkau gak tiampai kita adalah senapas dan sehaluan, kau mengalami bahaya lantaran hendak menolong aku, mana boleh aku melarikan diri malah? Jika suhu mengetahui perbuatanku yang pengecut ini tentu aku akan dibunuhnya bagus. Tepat sekali ucapanmu seru tingkat memuji. Kaum persilatan kita memang harus mengutamakan setiap kawan sesama orang Kango, tak peduli laki-laki atau perempuan, sama saja halnya, akan tetapi lengho utuh aku terus mencaci maki diriku, sambung Gilim. Dia bilang, Nikoh cilik keparat, persetan kau. Kau di sini hanya membuat repot padaku saja sehingga aku tidak dapat mengeluarkan hoasan kiam hoat yang tiada tandingannya di dunia ini. Rupanya jiwaku yang tua ini sudah ditakdirkan harus mati di tangan daang perkong ini. Dasar sial, aku lotek nau hari ini ketemu Nikoh, bahkan seorang Nikoh cilik celaka sehingga ilmu pedangku yang mahasakti tak dapat kumainkan. Sudahlah, aku terima nasib saja. Dian Pekong, boleh kau binasakan aku dianggian semua orang Gilim melihat Gilim yang cantik jelita itu menirukan kata-kata kasar yang diucapkan lengho utihong itu. Terdengar Gilim melanjutkan pula, sudah tentu aku tahu dia tidak sungguh-sungguh memaki diriku, tapi mengingat kepandaianku yang rendah memang tidak sanggup membantu dia, beradanya diriku di dalam gua situ hanya merintangi dia sehingga hoasan kiam hoat yang hebat itu sukar dikembangkan. Hektometer, bocah itu ngacobe lo belaka, hoasan kiam hoat paling-paling juga cuma begitu saja, masakah bilang tiada tandingannya di dunia ini jengek tinggak. Suhu, dia hanya untuk menakut-nakuti di anpek akong saja supaya mundur teratur, kata Gilim. Karena dia memaki semakin hebat, terpaksa aku berkata, baiklah, loto aku, aku akan pergi, sampai berteguh pula tapi dia masih memaki padaku, ya, lekas enyah kau nikoh busuk, lekas enyah. Setiap kali melihat nikoh, bila judi pasti kalah. Selamanya aku tidak pernah melihat kau, selanjutnya juga takkan melihat kau. Selama hidupku paling gemar berjudi, buat apa melihat kau lagi tinggak menjadi murka, ia mengebrak meja dan berteriak, anak keparat itu seharusnya kau tusuk dia sehingga tembus. Lalu kau pergi atau tidak khawatir memikin dia marah, terpaksa aku pergi dari situ, sahup Gilim. Begitu keluar gua aku lantas mendengar suara benturan senjata bertambah gencar di dalam gua. Kupikir kalau Dian Pekong yang menang, tentu dia akan mengejar dan menangkap aku lagi. Jikal loto aku itu yang menang, bila dia keluar dan melihat aku, jangan-jangan akan membuat sial dia, asal berjudi pasti kalah. Sebab itulah aku lantas lari secepatnya dengan maksud menyusul suhu dan minta engkau pergi membinasakan keparat Dian Pekong itu, sampai di sini mendadak Gilim tanya kepada Ting, Yap, Suhu, kemudian lengho utuh aku telah tewas, apakah disebabkan, disebabkan dan melihat aku sehingga sial baginya apa yang dikatakan bila melihat nikoh tentu kalah judi hanya ngacobelo belaka, kata Ting Yap dengan gusar. Bukankah di sini banyak sekali orang melihat kita, masakah mereka semua juga sial dan akan celaka semua orang merasa geli atas tanya jawab Ting Yap dan Gilim itu, tapi tiada seorang pun yang berani tertawa. Begitulah, aku lantas berlari-lari, demikian Gilim menyambung ceritanya, ketika Fajar meningsing, tertampaklah kota hengsan, hatiku menjadi tenteram, ku pikir besar kemungkinan akan dapat menemukan suhu di dalam kota. Siapa aduga pada saat itu juga tahu-tahu Dian Pekong telah menyusul tiba. Melihat dia, kakiku jadi lemas, tiada seberapa langkah saja aku berlari sudah kena dibekuk olehnya. Kupikir dia dapat kejar diriku, maka loto aku dari Hoasan P itu tentu sudah terbunuh olehnya di dalam gua. Sungguh aku merasa sangat sedih. Karena melihat banyak orang berlalu-lalang di jalan raya, rupanya Dian Pekong tidak berani berlaku kasar padaku, dia hanya mengancam padaku, kau harus ikut padaku bila tidak ingin aku mentangan menggerayangi tubuhmu. Jika kau berkepala batu dan membangkang, tentu aku akan membelajepi pakaianmu agar ditonton oleh orang banyak. Keruan aku ketakutan, terpaksa aku menurut saja dan ikut dia ke dalam kota. Sampai di depan restoran Cui PDF by Kaizu Si. Sian Lo itu, dia berkata pula, Sio Suhau, kau adalah bidadari yang turun dari kahyangan. Di sini adalah Cui Sian Lo, restoran pemabuk dewa, marilah kita masuk ke sana dan minum sampai mabuk. Tapi aku menjawab, Tidak, Kat Kehlang tidak boleh minum arak, ini pun adalah peraturan Pek Hun M kami. Tapi dia memaksa, katanya, Ah, memang Pek Hun M kalian ada-ada saja peraturan apa segala? Sebentar malah aku akan suruh kau melanggar segala pantangan. Tiap-tiap peraturan pertapaan hanya untuk menipu orang saja. Suhumu, suhumu, sampai di sini ia melirik sekejap kepada Sang Guru dan tidak berani melanjutkan. Obcehan keparat itu tentu tidak genah, tak perlu kau katakan, ceritakan saja kejadian selanjutnya, ujar tinggat. Baik, sahut gilim. Kemudian aku berkata, kau jangan sembelarangan omong, suhuku tidak pernah minum arak dan makan daging anjing secara sembunyi-sembunyi mendengar ini, Tak tahan lagi semua orang bergelap tertawa. Walaupun gilim tidak menguraikan apa yang dikatakan Dian Perkong tadi, Tapi dari jawabnya yang diulangi itu dapatlah diketahui bahwa Dian Perkong telah menuduh tinggat suka minum arak dan makan daging anjing secara sembunyi-sembunyi. Keruan wajah tinggat menjadi guram, katanya di dalam hati, gilim benar-benar bocah yang tulus dan polos, Sama sekali belum bisa berpikir, dalam pada itu gilim telah menyambung, mendadak bangsat itu mencengkeram bajuku dan berkata, Hayo ikut ke dalam restoran dan mengiringi aku makan minum, kalau tidak segera ku robek bajumu karena tak berdaya, terpaksa aku menurut saja. Segera bangsat itu pesan daharan dan arak. Dia benar-benar sangat busuk, sudah tahu aku hanya makan sayur saja, tapi yang dia pesan justru daging melulu, ada daging babi, daging sapi, daging ayam segala. Dia mengancam bila aku tak mau makan, segera pakaian ku akan dibeleceti olehnya di depan umum. Pada saat itulah tiba-tiba datang seorang pemuda, pedang tergantung diinggangnya, wajahnya tampak pucat, badannya berlumuran darah, datang-datang lantas duduk satu meja dengan kami. Tanpa bicara dia lantas angkat arak bagianku dan sekali tenggak habislah isinya. Dia lalu menuang arak sendiri dan habiskan semangkuk pula. Ketika mangkuk ketiga sudah dituang, dia angkat mangkuk dan berkata kepada Dian Pekong, silakan begitu pula dia ucapkan padaku. Lalu dia menghabiskan pula araknya. Mendengar suaranya itu, seketika hatiku berdebar-debar, aku bergirang dan terkejut pula. Kiranya dia adalah orang yang telah menolong aku di dalam gua itu. Syukurlah dia tidak dibunuh oleh Dian Pekong, hanya badannya berlumuran darah, terang lukanya tidak keringan karena berusaha menolong diriku. Dian Pekong telah mengamat-amati dia dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, kemudian berkata, Kiranya kau ya, aku sahut orang itu. Dian Pekong mengacungkan jari jempolnya dan memuji, lelaki hebat kontan orang itu pun balas memuji dengan mengacungkan jari jempolnya, ilmu golok hebat. Lalu kedua orang bergelak tertawa dan sama-sama mengangkat mangkuk arak dan habiskan isinya. Aku menjadi heran sekali. Semalam mereka baru saja berkelahi mati-matian, mengapa sekarang berubah menjadi kawan baik? Terdengar Dian Pekong berkata pula, kau bukan Loteknau. Orang Silo itu adalah seorang tua bangka, masakah segagah dan setampankah orang itu tertawa, sahutnya, aku memang bukan Loteknau. Mendadak Dian Pekong menepuk meja dan berseru, aha, kau adalah Lengho Utiong dari Hoasan. Sudah lama ku dengar murid pertama Hoasan P adalah seorang kesatria muda yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab, adalah seorang tokoh muda kelas wahid di dunia Kang Ho pada zaman ini. Pada saat itulah Lengho Utuako lantas mengaku, jawabnya dengan tertawa, ah, kau terlalu memuji. Lengho Tiong adalah jago yang sudah keok di bawah tanganmu. Sungguh menertawakan saja tapi Dian Pekong berkata, tidak berkelahi tidak saling kenal. Marilah kita berkawan saja. Andaikan Lengho Heng penuju ini koh cilik jelita ini tentu Cai Hai akan mengalah dan menyerahkannya padamu. Mementingkan perempuan dan melupakan sahabat bukanlah sifat kaum kita wajah tinggal tampak merengut, berulang-ulang ia memaki, kurang ajar. Kurang ajar mendadak gilim menangis, katanya pula, suhu, tiba-tiba Lengho Utuako mencaci makil lagi padaku. Katanya, Dian Heng, nikoh cilik ini mukanya pucat seperti mayat, setiap hari makannya sayur dan tau melulu, betapapun cantiknya juga tak berguna. Apalagi aku paling muak terhadap kaum nikoh, bila melihatnya lantas marah, kalau bisa sungguh aku ingin membunuh habis setiap nikoh di dunia ini, dengan tertawa Dian Pekong bertanya, apakah sebabnya itu maka Lengho Utuako menjawab, sesungguhnya dalam hidupku ini hanya ada suatu kegemaran yaitu gemar berjudi. Asal sudah pegang dadu dan kartu, maka aku menjadi lupa daratan sampai jiwanya sendiri pun tak ingat lagi. Akan tetapi bila melihat nikoh, maka celakalah aku, hari itu aku tak boleh lagi berjudi, setiap kali judi pasti kalah. Hal ini sudah kucoba berkali-kali dan setiap kali memang begitu. Bukan saja aku, bahkan para sute dari Hoasan Pekami juga begitu. Sebab itulah bila anak murid Hoasan Pekami bertemu dengan para supek, susiok, suci dan sumoai dari Hingsan Pekai, meski lahirnya kami ramah tamah dan menghormat. Tapi di dalam batin kami menganggap sial sampai di sini, timnya tidak tahan lagi marahnya, klok, kontan dia tampar Loteknau sekali. Karena tamparannya cepat dan keras, sukarlah bagi Loteknau untuk menghindar. Seketika ia merasa kepalanya puyeng hampir-hampir saja roboh pingsan. Dengan tertawa, Loh Ching Hang lantas berkata, buat apa sutai mesti marah. Sebabnya Leng Houtiong semblarangan mengoceh adalah karena ingin menolong muridmu. Mengapa kau anggap sungguh-sungguh ocehannya itu ya, sebenarnya Leng Houto aku sangat baik, kata Gilim dengan terguguk-guguk. Cuma, cuma saja ucapannya agak kasar. Suhu menjadi marah, aku tidak berani menceritakan lagi, ceritakan saja. Ceritakan seterang-terangnya, ujar tingjar. Aku ingin tahu dia sembarangan omong karena bermaksud baik atau jahat. Jika dia adalah pemuda bangor dan berkelakuan bajingan, biarlah aku akan bikin perhitungan dengan gak logi, baiklah, sahut Gilim. Kemudian Leng Houto aku berkata pula, Dian Heng, orang belajar ilmu silat seperti kita ini selama hidup selalu bergulat di ujung senjata. Walaupun ilmu silat lebih tinggi akan lebih beruntung, tapi hakikatnya juga tergantung pada nasib. Betul tidak katamu? Jangankan nikoh cilik yang kurus kecil seperti ini, bobotnya paling-paling hanya belasan kati saja, sekalipun betul-betul bida dari turun dari kahyangan juga aku Leng Houto yang takkan terpikat padanya. Manusia betapapun lebih mementingkan jiwa, mementingkan perempuan dan mengentengkan kawan adalah tidak boleh, sebaliknya mementingkan perempuan dan mengentengkan jiwa juga tolong. Maka dari itu, tentang nikoh cilik ini janganlah sekali-kali disentuh, tapi dengan tertawa diangpekong membantah, Leng Houto Heng, ku kira kau adalah seorang jantan yang tidak takut pada langit dan tidak gentar pada bumi, mengapa terhadap seorang nikoh menjadi begitu ketakutan Leng Houto? Aku menjawab, matelumlah, asal melihat nikoh tentu aku akan sial, karena pengalaman sudah banyak, mau tak mau aku harus percaya. Coba pikirkan, kemarin aku masih segar bugar, melihat muka nikoh cilik ini saja tidak, tapi semalam aku cuma mendengar suaranya saja lantas menderita luka parah kena dibacok oleh golokmu, bahkan jiwaku hampir-hampir melayang. Apa namanya ini kalau bukan sial diangpekong terbahak-bahak, katanya, ya, benar juga, lalu Leng Houto Hako berkata pula, makanya, diangheng, kita kaum laki-laki sejati biarlah minum arak saja sepuas-puasnya, lebih baik kau suruh nikoh cilik ini lekas enyah saja. Aku ingin menasihati kau setulus hatiku, janganlah sekali-kali kau menyentuh dia bila kau tidak ingin sial dan celaka selama hidupmu, kecuali kalau kau sendiri pun ingin menjadi huwasyu. Wah, tiga racun dunia ini masakah kau tidak lekas menghindarinya dengan heran diangpekong? Akong bertanya, apa itu tiga racun dunia yang kau katakan Leng Houto Hako mengunjuk rasa heran? Jawabnya, aneh, masakah tiga racun dunia saja kau tidak tahu? Tiga racun dunia itu adalah nikoh, warangan dan ular. Di antara tiga racun dunia itu nikoh adalah racun pertama pula. Masakah kau tidak takut sampai di sini kembali tingkat naik darah pula? Ia mengebrak meja sambil memaki, keparat, obcehan omong kosong belaka karena sudah merasakan tempelengan nikoh tua itu, lo teknau menjadi was-was dan menyingkir agak jauh. Lo Qinghang lantas berkata, biarpun bermaksud baik, tapi mulut Leng Houto Hiantip memang juga agak lancang. Cuma kalau dipikir kembali, menghadapi bangsat besar sebagai dianpekong itu kalau tidak mengobral ocehan tentu akan sukar menipu dia supaya dia mau percaya, lo supek, apakah engkau kira ucapan-ucapan Leng Houto Hako itu sengaja dikarang untuk menipu bangsat si dian itu? tanya gilim. Sudah tentu begitulah, sahut lo Qinghang. Masakah di antara orang-orang gogak tiampai kita ada yang berani begitu kurang ajar dan iseng mengucapkan kata-kata kasar demikian. Padahal besok lusa adalah hari perayaanku, betapapun aku harus mencari hari baik dan suasana bahagia. Jika kita benar-benar menaruh sirik terhadap kalian, mengapa dengan hormat aku malah mengundang Ting Yat Sutai dan kalian hadir ke sini mendengar ucapan lo Qinghang ini barulah air muka Ting Yat berubah agak tenang kembali, tapi dia masih menjengek dan memaki, mulut kotor anak keparat itu entah ajaran manusia rendah yang mana demikian dibalik ucapannya ini dia sengaja memaki guunya Leng Houto Houto, Sutai janganlah marah, ujar lo Qinghang. Sesungguhnya ilmu silat keparat di Anpekong itu sangat lihai. Karena ingin menolong Gilim Sutit dan kepandayan sendiri tak mampu menandingi musuh, terpaksa Leng Houto Sutit mengarang kata-kata yang tak genah untuk menipu bangsat itu, apakah dengan demikian di Anpekong lantas membebaskan kau tanya Ting Yat kepada Gilim? Tidak, sahut Gilim sambil menggeleng. Tatkala mana di Anpekong tampak rada ragu-ragu, dia memandang sekejap padaku, lalu berkata, banyak terima kasih atas nasihat Leng Houto Heng, cuma tentang nikoh cilik ini, toh kita sudah telanjur melihatnya, maka biarkan dia menemani kita di sini saja. Leng Houto Houto berkata, tambah lama melihat dia tambah sial, tambah sial pada saat itulah mendadak seorang pemuda yang duduk di meja sebelah melolos pedang dan melompat ke depan Dian Pekong sambil membentak. Jadi kau, kau inilah Dian Pekong keparat si Dian itu menjawab, ada apa akan kubunuh kau maling cabul ini seru pemuda itu terus menyerang. Dari jurus ilmu pedangnya dapatlah diketahui dia adalah orang Tai San Tai. Dia adalah Su Heng ini, sampai di sini ia lantas tunjuk jenazah yang menggeletak di atas daun pintu itu. Lalu melanjutkan, tapi Dian Pekong itu tidaklah berdiri, dia dapat mengegos serangan Su Heng ini dan berkata, eh, Leng Houto Heng, orang ini dari Tai San Pai, kau membantu dia atau tidak Leng Houto? Aku menjawab, engkau gak Tiam Pai adalah panca tunggal, sudah tentu akanku bantu baik, biarpun kalian Hoasan, Hingsan dan Tai San Pai bergabung juga bukan tandinganku, kata Dian Pekong. Bukan tandinganmu juga akan kulakukan, ujar Leng Houto Aku sambil melolos pedangnya. Dalam pada itu si pemuda tadi sudah serang beberapa kali pada Dian Pekong, tapi semuanya dapat dihindarkan olehnya. Pemuda itu malah meludahi Leng Houto Aku, dan beratnya, di dalam gogak Tiam Pai kami masakah terdapat maling cabul sebagai kau habis berkata pedangnya malah terus menusuk ke arah Leng Houto Aku. Namun Leng Houto Aku sempat melompat ke samping, berbareng pedangnya lantas menusuk bunggung Dian Pekong. Waktu itu aku pun sudah siap dengan pedangku yang sudah patah dan serentak mengerubut maju. Tapi Bang Sat Si Dian itu benar-benar sangat liai, tubuhnya hanya bergerak sedikit saja. Tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang golok, katanya dengan tertawa, duduk, duduklah, mari minum lagi habis berkata ia lantas simpan kembali goloknya. Sebaliknya Su Heng dari Taisan Pai itu entah kapan dadanya telah terkena goloknya, darah tampak menyembur keluar, matanya mendelik kepada Dian Pekong, badannya bergoyang-goyang, lalu roboh terkapar, untung juga udara mendung, keadaan gelap gulita, dia tak dapat melihat kami. Tapi mungkin dia pun menduga kami pasti masih sembunyi di sekitar situ, maka dia masih terus membacok dan menebas tak berhenti-henti. Suatu kali pedangnya menyambar lewat di atas kepalaku, wah, hampir-hampir saja aku terluka, sungguh sangat berbahaya. Sesudah menebas Kian kemari tanpa hasil, bangsat itu masih terus mencaci maki dan mencari kesebelah sana. Sekonyong-konyong ada benda cair hangat menetes di atas mukaku, berbareng aku lantas mengendus bau wangirnya darah. Aku terkejut dan bertanya dengan suara perlahan, apakah Heng kau terluka tapi cepat ia mendekat mulutku sambil berbisik, SSST, aku tak apa-apa, jangan bersuara, selang sejenak suara Dian Pekong semakin menjauh, lalu dia membuka tangannya. Aku merasa darah yang menetes di mukaku itu semakin banyak, tanyaku khawatir, apakah lukamu parah? Darah harus dibikin pampat dulu. Aku membawa obat luka, tapi kembali dia mendekat mulutku sambil mendesis supaya aku jangan bersuara. Pada saat itulah mendadak Dian Pekong, berlari kembali sambil menghardik, hahaha, kiranya sembunyi di sini. Hayo lekas keluar, aku sudah melihat tempat sembunyi. Kalian mendengar tempat sembunyi. Kami telah dilihat Dian Pekong, diam-diam aku mengeluh, demikian giling melanjutkan, segera aku bermaksud berdiri, cuma kakehku tak bisa bergerak sama sekali, kau tertipu, Dian Pekong hanya menggertak kalian, sebenarnya dia tidak melihat apa-apa, kata Ting Yat Sutai. Memang betul, kata Gilim. Waktu itu suhu tidak berada di sana, mengapa bisa tahu persis itu terlalu gampang untuk ditebak, kata Ting Yat. Jika dia betul-betul melihat kalian, buat apa dia bergembar-gembor, dia dapat mendekati kalian dan sekali tebas binasakan Leng Ho Utyong saja kan beres. Rupanya bucah Leng Ho Utyong itu pun masih hijau, tidak. Leng Ho Utyong aku juga dapat menerkam maksud Dian Pekong itu, cepat dia tekap mulutku agar tidak bersuara, tutur Gilim. Sesudah berkauk-kauk setian lamanya dan tidak mendengar suara apa-apa, Dian Pekong memotong dan membabati rumput lagi untuk mencari ke lain tempat. Setelah pergi jauh, kemudian Leng Ho Utyong aku berbisik padaku, sumo ai, asal kita dapat tahan lagi setengah jam, sesudah hiatomu yang tertutup lancar kembali jalan darahnya tentu dapat aku dapat menolong dirimu. Cuma sebentar lagi keparat di An Pekong itu pasti akan putar kembali dan tentu kita akan diketemukan. Terpaksa kita harus mengambil risiko, biarlah kita sembunyi ke dalam gua saja, mendengar sampai di sini, serem takbun Sian Sing, Ho Sam Jet dan Lok Sing Hang berseru berbareng, Bagus, tabah dan cerdik, tapi aku menjadi takut demi mendengar akan masuk ke dalam gua lagi, tutur gilin pula. Namun tatkala itu aku sudah sangat kagum kepada Leng Ho Utyong aku, jika begitu keinginannya, ku yakin pasti benar. Maka aku lantas menyatakan setuju. Segera aku dipondongnya dan menyusup ke dalam gua. Sesudah aku diletakkan di atas tanah, aku berkata, di bajuku ada Tian Hiang Toan Shoko, obat luka yang sangat mujarab, silakan, silakan ambil untuk dibubuhkan pada lukamu, tapi Leng Ho Utyong aku mengatakan kurang leluasa, tapi akan menunggu setelah aku dapat bergerak barulah mau terima obatku. Lalu dia memotong ujung baju sendiri untuk membalut lukanya. Baru sekarang aku tahu bahwa demi untuk melindungi diriku, pada waktu sembunyi di semak-semak alang-alang tadi golok di An Perkong telah kena menebas di bahunya, tapi dia tetap tidak bergerak dan tidak bersuara walaupun rasa sakitnya pasti bukan buatan. Syukurlah dalam keadaan gelap di An Perkong tidak memergoki kami. Sungguh aku merasa sedih dan tidak paham mengapa dia bilang tidak leluasa mengambil obatku, Hektometer, jika begitu, jadi Leng Ho Utyong adalah kesatria dan laki-laki sejati, jengek tinggat subtai. Sepasang macu gilin yang besar dan bening itu memancarkan perasaan heran, katanya, ya, Leng Ho Utyong aku sudah tentu seorang baik pilihan. Selamanya dia tidak kenal padaku, tapi tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, Sudi tampil ke muka untuk menolong diriku, meski kau tidak pernah kenal dia, tapi bukan mustahil sudah lama dia telah kenal wajahmu, kalau tidak masakan dia mau berbuat begitu ujari hejong hai dengan dingin. Di balik kata-katanya itu seakan-akan menuduh sebabnya Leng Ho Utyong mau menolong gilin adalah lantaran kesengsem pada muka gilin yang sangat cantik itu. Tidak, Leng Ho Utyong mengatakan selamanya tak pernah melihat diriku, kata gilin. Leng Ho Utyong pasti tidak berdusa padaku, pasti tidak mendengar jawaban gilin yang tegas dan pasti itu, mau tak mau semua orang percaya juga terhadap keyakinan nikoh jelita yang suci bersih itu. Ih Jong Hai juga membatin, perbuatan Leng Ho Utyong yang gila-gilaan itu besar kemungkinan sengaja hendak menempur di Anpek Akong agar namanya bisa berkumandang di dunia persilatan, dalam pada itu gilin telah melanjutkan, sesudah Leng Ho Utyong membalut luka, dia lantas menolong aku pula dengan mengurut Koh Chin Hyat dan Goan Tiaung Hyat di tubuhku. Tidak lama kemudian terdengarlah suara gemersak rumput di babat di luar gua itu berjangkit pula, makin lama makin dekat. Nyata di Anpek Akong masih terus mencari kami dan sekarang telah kembali lagi di depan gua. Ku dengar dia melangkah masuk ke dalam gua dan duduk mengasuh di mulut gua tanpa bersuara. Hatiku berdebar-debar, sedapat mungkin aku menahan nafas. Sekonyong-konyong Koh Chin Hyat di bahuku terasa sakit mendadak, karena secara mendadak sehingga aku meringis dan menghela nafas. Tapi sedikit suara ini saja sudah membuat keadaan menjadi runyam. Dian Pekong lantas bergelak tertawa dan melompat bangun, segera dia mendekati aku. Leng Houtu aku tetap meringkuk di samping tanpa bergerak sedikitpun. Dengan tertawa Dian Pekong berkata, Haha, kiranya kau masih sembunyi di sini, domba cilik berbareng tangannya lantas hendak meraih tubuhku. Tapi mendadak terdengar suara kret satu kali, dia telah kena ditusuk oleh pedang Leng Houtu aku. Cuma sayang tusukan itu tidak mengenai tempatnya yang berbahaya sehingga Dian Pekong sempat melompat mundur terus melolos golok yang terselip di pinggangnya. Dalam kegelapan segera dia balas membacok Leng Houtu aku. Maka terdengarlah suara terang yang nyaring, kedua orang lantas bertempur, berapa babak Leng Houtu yang menempur Dian Pekong itu mendadak Tian Bun Tojin menyelah. Entahlah, dalam keadaan bingung kecu juga tidak tahu mereka telah bertempur berapa lamanya, sahut gilim. Ku dengar Dian Pekong tertawa dan berseru, Aha, kau adalah orang Hoasan Pei. Hoasan Tiam Hoat bukanlah tandinganku. Siapa namamu Leng Houtu aku menjawab, Engkau gak Tiam Pei adalah panca tunggal, baik Hoasan Pei atau keempat gelolongan lain, semuanya adalah musuhmu maling cabul ini, belum habis ucapannya, Dian Pekong sudah lantas menerjang maju pula. Kiranya dia sengaja memancing Leng Houtu aku bersuara agar tahu persis tempatnya, lalu menyerangnya. Setelah saling gebrak beberapa jurus lagi, mendadak Leng Houtu aku menjerit kesakitan, rupanya dia terluka lagi. Terdengar Dian Pekong mengejeknya dengan tertawa, Sedari tadi sudah ku katakan Hoasan Tiam Hoat bukanlah tandinganku, sekalipun gurungmu gak loji datang sendiri juga tak mampu melawan aku, namun Leng Houtu aku tidak guberis padanya. Waktu aku merasa kesakitan tadi kiranya disebabkan Koh Chin Hiat yang tertutup telah lancar kembali. Sekarang Goan Tiaung Hiat juga terasa sakit, tapi perlahan-lahan aku lantas dapat bergerak, aku merangkak bangun dan bermaksud mencari pedangku yang patah itu. Rupanya mendengar suaraku, dengan girang Leng Houtu aku berseru, Hi, kau sudah dapat bergerak. Lekas lari, lekas tapi aku menjawab, Tidak, Su Heng dari Hoasan Tiam, Biarlah aku membantu kau melabrak penjahat itu dia berkata, Tidak, kau lekas lari saja, kekuatan kita berdua juga bukan tandingannya, dengan tertawa Dian Pekong ikut menimberung, asal kau tahu saja. Makanya buat apa kau mengorbankan jiwa percuma? Eh, aku kagum juga pada jiwamu yang gagah perwira ini. Siapakah namamu Leng Houtu aku menjawab, Jikakah secara hormat tanya namaku tentu akanku beritahukan. Tapi kau tanya secara kasar begini, Tidak sedih aku menggubris, Habis itu Leng Houtu aku lantas berseru pula kepadaku, Sumoai, lekas lari ke Heng San, Kawan-kawan kita telah berkumpul semua di sana, Rasanya bangsat ini tidak berani mencarimu ke sana, Tapi aku menjawab, Jika aku sudah pergi, Lalu dia membunuh kau, Lantas bagaimana Leng Houtu aku berkata, Tidak, dia tak mampu membunuh aku. Aku akan merintangi dia, Mengapa tidak lekas pergi? Hayo, lekas. Aduh kiranya sedikit lengah saja kembali Leng Houtu aku terluka pula. Dia menjadi khawatir dan gelisah, Segera ia berteriak lagi, Hayolah, lekas lari. Kalau tidak lekas pergi akan kemaki kau dalam pada itu, Aku sudah menemukan pedang patah, Aku berseru, Biarlah kita berdua mengeroyoknya, Sebaliknya di Anpek, Akong malah tertawa mengejek, Bagus. Biarlah hari ini di Anpek, Akong seorang diri menempur Hoa Sanpei dan Hingsanpei, Rupanya Leng Houtu aku menjadi marah benar-benar, Dia memaki diriku, Hi, Nikoh Cilik yang tidak tahu urusan, Kau sudah lengolung barangkali? Kalau tidak lekas pergi, Lain kali bila bertemu lagi tentu aku tempeleng kau keparat di Anpekong itu, Lantas menertawakan diriku lagi, Rupanya Nikoh Cilik ini merasa berat berpisah dengan aku Leng Houtu aku tambah gelisah, Dia berteriak padaku, Apakah kau benar-benar tidak pergi? Aku menjawab, Tidak mendadak Leng Houtu aku mengomel, Dasar Ting Sian si Nikoh tua itu sudah pikun, Makanya mempunyai murid lingelung sebagai kau ini, Aku lantas berkata, Ting Sian sepek bukanlah guruku, Hah, Jadi kau masih tetap tidak mau pergi? Biarlah ku maki Tinglat yang tua pikun itu, Mendadak muka Tinglat bersungut menahan marah, Cepat giling berkata, Suhu, Harap engkau jangan gusar, Maksud Leng Houtu aku itu adalah demi kebaikanku dan tidak sungguh-sungguh memaki padamu, Aku telah menjawabnya, Aku sendirilah yang lingelung dan bukan lantaran suhuku, Pada saat itulah mendadak di Anpekong menubruk ke tempatku dan menutup, Dalam keadaan gelap aku putar pedang patah menebas dan membacok serabutan, Dengan demikian barulah dia terpaksa mundur, Kemudian Leng Houtu aku berkata pula padaku, Lekas lari, Kalau tidak aku akan memaki gurumu, Apakah kau tidak takut aku menjawab, Engkau jangan memaki, Marilah kita lari bersama saja, Tapi Leng Houtu aku berkata, Kau berada di sini hanya mengganggu aku saja, Sehingga aku tidak leluasa memainkan hoasan kiam hoatku yang paling melihai, Tapi bila kau sudah pergi, Pasti akan dapat membinasakan bangsa keparat ini, Tiba-tiba di Anpekong bergelak tertawa, Katanya, Kasih sayangmu kepada nikoh cilik ini boleh juga, Cuma sayang namamu siapa saja dia tidak mengetahui, Kupikir apa yang dikatakan Jaihanam itu ada benarnya juga, Segera aku bertanya, Suheng dari hoasan P itu, Siapakah namamu? Akanku pergi lapor kepada suhu di kota Hengsan, Bahwa engkau yang telah menyelamatkan jiwaku, Ya, lekas pergi, Lekas, Mengapa ceriwis tidak habis-habis? Aku silob bernama Teknau mendengar sampai di sini, Lo Teknau melengat, Ia tidak habis paham sebab apa Toa Suko memasukkan namanya, Sedangkan Bun Sian Sing telah berkata sambil manggut-manggut, Leng Hau Tiong itu berbuat bajik tapi tidak menonjolkan namanya yang asli, Ini benar-benar perbuatan seorang kesatria tulen dari kaum kita, Sebaliknya Lo Teknau berpikir, Watak Toa Suko biasanya memang sangat aneh dan banyak tipu akalnya, Dia tentu mempunyai maksud tujuan tertentu dengan menggunakan namaku, Cuma sayang, tokoh muda yang berkepandayan tinggi sebagai dia mesti tewas di tangan Lo Jin Kiat dari Jin Siapai yang jahat ini, Ting Yat Su Tai lantas melotot kepada Lo Teknau dan bertanya, Hi, apakah orang yang memaki aku sudah tua dan pikun dalam gua itu adalah kau ini melihat sikap Ting Yat yang galak itu, Cepat Teknau memberi hormat dan menjawab, Tidak, mana Tecu berani dengan tersenyum Lo Jin Hang ikut berkata, Ting Yat Su Tai, memang beralasan juga Leng Ho U Tiong sengaja memasukkan nama Sutenya, Kita tahu Lo Hyantit ini berguru dalam keadaan sudah mahir ilmu silat, Ting katanya meski rendah, tapi usianya sudah lanjut, Jenggotnya saja sudah sepanjang itu, Dia pantas menjadi kakeknya Gilin Sutit, Mendengar penjelasan itu barulah Ting Yat sadar, Kiranya Leng Ho U Tiong sengaja hendak membela kehormatan Gilin, Dalam keadaan gelap gulita bercampur di dalam gua itu dan tidak saling mengenal muka, Bila kemudian Gilin dapat meloloskan diri dan mengatakan kepada orang lain bahwa penolongnya itu adalah Lo Teknau dari Ho Asan Pei yang sudah kakek-kakek, Maka orang lain tentu takkan menjemohkannya, dengan demikian nama baik Gilin dapat dibersihkan, Begitu pula kehormatan Hingsan Pei. Ehem, boleh juga pikiran bocah itu, kata Ting Yat kemudian dengan tersenyum puas. Lalu bagaimana, Gilin waktu itu aku masih tetap tidak mau pergi, tutur Gilin. Aku berkata, Loto aku, engkau gak tiampai kita adalah senapas dan sehaluan, kau mengalami bahaya lantaran hendak menolong aku, mana boleh aku melarikan diri malah. Jika suhu mengetahui perbuatanku yang pengecut ini tentu aku akan dibunuhnya bagus. Tepat sekali ucapanmu seru Ting Yat memuji. Kaum persilatan kita memang harus mengutamakan setiap kawan sesama orang Kang Ou, tak peduli laki-laki atau perempuan, sama saja halnya, akan tetapi lengho utuh aku terus mencaci maki diriku, sambung Gilin. Dia bilang, Nikoh cilik keparat, persetan kau. Kau di sini hanya membuat repot padaku saja sehingga aku tidak dapat mengeluarkan hoasan tiam hoat yang tiada tandingannya di dunia ini. Rupanya jiwaku yang tua ini sudah ditakdirkan harus mati di tangan daang perkong ini. Dasar sial, aku loteknau hari ini ketemu Nikoh, bahkan seorang Nikoh cilik celaka sehingga ilmu pedangku yang mahasakti tak dapat kumainkan. Sudahlah, aku terima nasib saja. Dian pekong, boleh kau binasakan aku diandiam semua orang gelim melihat Gilin yang cantik jelita itu menirukan kata-kata kasar yang diucapkan lengho utilong itu. Terdengar Gilin melanjutkan pula, sudah tentu aku tahu dia tidak sungguh-sungguh memaki diriku, tapi mengingat kepandaianku yang rendah memang tidak sanggup membantu dia, beradanya diriku di dalam gua situ hanya merintangi dia sehingga hoasan tiam hoat yang hebat itu sukar dikembangkan, hektometer, bocah itu ngaco beloblaka, hoasan tiam hoat paling-paling juga cuma begitu saja, Masakah bilang tiada tandingannya di dunia ini jengek kenyak? Suhu, dia hanya untuk menakut-nakuti di anpek-ekong saja supaya mundur teratur, kata Gilin. Karena dia memaki semakin hebat, terpaksa aku berkata, baiklah, loto aku, aku akan pergi, sampai bertebu pula tapi dia masih memaki padaku, ya, lekas enyah kau Nikoh busuk, lekas enyah. Setiap kali melihat Nikoh, bila Judi pasti kalah. Selamanya aku tidak pernah melihat kau, selanjutnya juga takkan melihat kau. Selama hidupku paling gemar berjudi, buat apa melihat kau lagi tinggat menjadi murka, ia mengebrak meja dan berteriak, anak keparat itu seharusnya kau tusuk dia sehingga tembus. Lalu kau pergi atau tidak khawatir membuat dia marah, terpaksa aku pergi dari situ, sahut Gilin. Begitu keluar gua aku lantas mendengar suara benturan senjata bertambah gencar di dalam gua. Kupikir kalau dia anpekong yang menang, tentu dia akan mengejar dan menangkap aku lagi. Jikalau tuh aku itu yang menang, bila dia keluar dan melihat aku, jangan-jangan akan membuat sial dia, asal berjudi pasti kalah. Sebab itulah aku lantas lari secepatnya dengan maksud menyusul suhu dan minta engkau pergi membinasakan keparat di anpekong itu, sampai di sini mendadak Gilin tanya kepada Ting, Yat, suhu, kemudian lengho utuh aku telah tewas, apakah disebabkan, disebabkan dah melihat aku sehingga sial baginya apa yang dikatakan bila melihat nikoh tentu kalah judi hanya ngaco beloblaka, kata Ting Yat dengan gusar. Bukankah di sini banyak sekali orang melihat kita, masakah mereka semua juga sial dan akan celaka semua orang merasa geli atas tanya jawab Ting Yat dengan Gilin itu, tapi tiada seorang pun yang berani tertawa. Begitulah, aku lantas berlari-lari, demikian Gilin menyambung ceritanya, ketika Fajar meningsing, tertampaklah kota hengsan, hatiku menjadi tenteram, ku pikir besar kemungkinan akan dapat menemukan suhu di dalam kota. Siapa aduga pada saat itu juga tahu-tahu di anpek, ekong telah menyusul tiba. Melihat dia, kakiku jadi lemas, tiada seberapa langkah saja aku berlari sudah kena dibekuk olehnya. Kupikir dia dapat kejar diriku, maka loto aku dari hoasan P itu tentu sudah terbunuh olehnya di dalam gua. Sungguh aku merasa sangat sedih. Karena melihat banyak orang berlalu lalang di jalan raya, rupanya di anpek, ekong tidak berani berlaku kasar padaku, dia hanya mengancam padaku, kau harus ikut padaku bila tidak ingin aku mentangan menggerayangi tubuhmu. Jika kau berkepala batu dan membangkang, tentu aku akan membelajati pakaianmu agar ditonton oleh orang banyak, keruan aku ketakutan, terpaksa aku menurut saja dan ikut dia ke dalam kota. Sampai di depan restoran Cui Sian Lo itu, dia berkata pula, Sio Suhau, kau adalah bidadari yang turun dari kahyangan. Di sini adalah Cui Sian Lo, restoran pemabuk dewa, marilah kita masuk ke sana dan minum sampai mabuk, tapi aku menjawab, tidak, Kat Kehlang tidak boleh minum arak, ini pun adalah peraturan Pek Hun M kami, tapi dia memaksa, katanya, ah, memang Pek Hun M kalian ada-ada saja peraturan apa segala? Sebentar malah aku akan suruh kau melanggar segala pantangan. Tiap-tiap peraturan pertapaan hanya untuk menipu orang saja. Suhumu, suhumu, sampai di sini ia melirik sekejap kepada Sang Guru dan tidak berani melanjutkan. Obcehan keparat itu tentu tidak genah, tak perlu kau katakan, ceritakan saja kejadian selanjutnya, ujar tinggat. Baik, sahut Gilim. Kemudian aku berkata, kau jangan sembelarangan omong, suhuku tidak pernah minum arak dan makan daging anjing secara sembunyi-sembunyi mendengar ini, tak tahan lagi semua orang bergelap tertawa. Walaupun Gilim tidak menguraikan apa yang dikatakan Dian Pek Hong tadi, tapi dari jawabnya yang diulangi itu dapatlah diketahui bahwa Dian Pek Hong telah menuduh tinggat suka minum arak dan makan daging anjing secara sembunyi-sembunyi. Keruan wajah tinggat menjadi guram, katanya di dalam hati, Gilim benar-benar bocah yang tulus dan polos, sama sekali belum bisa berpikir, dalam pada itu Gilim telah menyambung, mendadak bangsat itu mencengkeram bajuku dan berkata, Hayo ikut ke dalam restoran dan mengiringi aku makan minum, kalau tidak segera ku robek bajumu karena tak berdaya, terpaksa aku menurut saja. Segera bangsat itu pesan daharan dan arak. Dia benar-benar sangat busuk, sudah tahu aku hanya makan sayur saja, tapi yang dia pesan justru daging melulu, ada daging babi, daging sapi, daging ayam segala. Dia mengancam bila aku tak mau makan, segera pakaian ku akan dibeleceti olehnya di depan umum. Pada saat itulah tiba-tiba datang seorang pemuda, pedang tergantung dinggangnya, wajahnya tampak pucat, badannya berlumuran darah, datang-datang lantas duduk satu meja dengan kami. Tanpa bicara dia lantas angkat arak bagianku dan sekali tenggak habislah isinya. Dia lalu menuang arak sendiri dan habiskan semangkuk pula. Ketika mangkuk ketiga sudah dituang, dia angkat mangkuk dan berkata kepada Dian Pekong, silakan begitu pula dia ucapkan padaku. Lalu dia menghabiskan pula araknya. Mendengar suaranya itu, seketika hatiku berdebar-debar, aku bergirang dan terkejut pula. Kiranya dia adalah orang yang telah menolong aku di dalam gua itu. Syukurlah dia tidak dibunuh oleh Dian Pekong, hanya badannya berlumuran darah, terang lukannya tidak ringan karena berusaha menolong diriku. Dian Pekong telah mengamat-amati dia dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, kemudian berkata, Kiranya kau ya, aku sahut orang itu. Dian Pekong mengacungkan jari jempolnya dan memuji, lelaki hebat kontan orang itu pun balas memuji dengan mengacungkan jari jempolnya, ilmu golok hebat lalu kedua orang bergelap tertawa dan sama-sama mengangkat mangkuk arak dan habiskan isinya. Aku menjadi heran sekali. Semalam mereka baru saja berkelahi mati-matian, mengapa sekarang berubah menjadi kawan baik? Terdengar Dian Pekong berkata pula, kau bukan Loteknau. Orang silo itu adalah seorang tua bangka, masakah segagah dan setampan ke orang itu tertawa, Sahutnya, aku memang bukan Loteknau, mendadak di An Pekong menepuk meja dan berseru, Aha, kau adalah Lengho Utiong dari Hoasan. Sudah lama ku dengar murid pertama Hoasan P adalah seorang kesatria muda yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab, adalah seorang tokoh muda kelas wahid di dunia Kangho pada zaman ini. Pada saat itulah Lengho Utu Ako lantas mengaku, jawabnya dengan tertawa, Ah, kau terlalu memuji. Lengho Tiong adalah jago yang sudah keok di bawah tanganmu. Sungguh menertawakan saja, tapi di An Pekong berkata, tidak berkelahi tidak saling kenal. Marilah kita berkawan saja. Andaikan Lengho Heng penuju ini koh cilik jelita ini tentu Chai Hai akan mengalah dan menyerahkannya padamu. Mementingkan perempuan dan melupakan sahabat bukanlah sifat kaum kita wajah tingga tampak merengut, berulang-ulang ia memaki, kurang ajar. Kurang ajar mendadak gilim menangis, katanya pula, suhu, tiba-tiba Lengho Utu Ako mencaci maki lagi padaku. Katanya, di An Heng, di koh cilik ini mukanya pucat seperti mayat, setiap hari makannya sayur dan tau melulu, betapapun cantiknya juga tak berguna. Apalagi aku paling buak terhadap kaum nikoh, bila melihatnya lantas marah, kalau bisa sungguh aku ingin membunuh habis setiap nikoh di dunia ini, dengan tertawa di An Pekong bertanya, apakah sebabnya itu maka Lengho Utu Ako menjawab, sesungguhnya dalam hidupku ini hanya ada suatu kegemaran yaitu gemar berjudi. Asal sudah pegang dadu dan kartu, maka aku menjadi lupa daratan sampai jiwanya sendiri pun tak ingat lagi. Akan tetapi bila melihat nikoh, maka celakalah aku, hari itu aku tak boleh lagi berjudi, setiap kali judi pasti kalah. Hal ini sudah kucoba berkali-kali dan setiap kali memang begitu. Bukan saja aku, bahkan para sute dari Hoa San Pei kami juga begitu. Sebab itulah bila anak murid Hoa San Pei kami bertemu dengan para supek, susiok, suci dan sumoai dari Hing San Pei, meski lahirnya kami ramah tamah dan menghormat, tapi di dalam batin kami menganggap sial sampai di sini, tinnya tidak tahan lagi marahnya, Loh, kontan dia tampar Loh Teknau sekali. Karena tamparannya cepat dan keras, sukarlah bagi Loh Teknau untuk menghindar. Seketika ia merasa kepalanya puyeng hampir-hampir saja roboh pingsan. Dengan tertawa, Loh Ching Hang lantas berkata, buat apa su tai mesti marah. Sebabnya Loh Utyong seberangan mengoceh adalah karena ingin menolong murimu. Mengapa kau anggap sungguh-sungguh ocehannya itu ya, sebenarnya Loh Utyo aku sangat baik, kata Gilim dengan terguguk-guguk. Cuma, cuma saja ucapannya agak kasar. Suhu menjadi marah, aku tidak berani menceritakan lagi, ceritakan saja. Ceritakan seterang-terangnya, ujar tinggak. Aku ingin tahu dia sembarangan omong karena bermaksud baik atau jahat. Jika dia adalah pemuda bangor dan berkelakuan bajingan, biarlah aku akan bikin perhitungan dengan gaglogi, baiklah, sahut Gilim. Kemudian Loh Utyo aku berkata pula, di Anheng, orang belajar ilmu silat seperti kita ini selama hidup selalu bergulat di ujung senjata. Walaupun ilmu silat lebih tinggi akan lebih beruntung, tapi hakikatnya juga tergantung pada nasib. Betul tidak katamu? Jangankan nikoh cilik yang kurus kecil seperti ini, bobotnya paling-paling hanya belasan kati saja, sekalipun betul-betul bida dari turun dari kahyangan juga aku Loh Utyo takkan terpikat padanya. Manusia betapapun lebih mementingkan jiwa, mementingkan perempuan dan mengentengkan kawan adalah tidak boleh, sebaliknya mementingkan perempuan dan mengentengkan jiwa juga tolol. Maka dari itu, tentang nikoh cilik ini janganlah sekali-kali disentuh, tapi dengan tertawa di Anh Pekong membantah, Leng Hau Heng, ku kira kau adalah seorang jantan yang tidak takut pada langit dan tidak gentar pada bumi, mengapa terhadap seorang nikoh menjadi begitu ketakutan Leng Hau Utyo? Aku menjawab, Matelumlah, asal melihat nikoh tentu aku akan sial, karena pengalaman sudah banyak, mau tak mau aku harus percaya. Coba pikirkan, kemarin aku masih segar bugar, melihat muka nikoh cilik ini saja tidak, tapi semalam aku cuma mendengar suaranya saja lantas menderita luka parah kena dibacok oleh golokmu, bahkan jiwaku hampir-hampir melayang. Apa namanya ini kalau bukan sial di Anh Pekong terbahak-bahak, katanya, ya, benar juga, lalu Leng Hau Utyo aku berkata pula, makanya, di Anh Heng, kita kaum laki-laki sejati biarlah minum arak saja sepuas-puasnya, lebih baik kau suruh nikoh cilik ini lekas enyah saja. Aku ingin menasihati kau setulus hatiku, janganlah sekali-kali kau menyentuh dia bila kau tidak ingin sial dan celaka selama hidupmu, kecuali kalau kau sendiri pun ingin menjadi huwasyu. Wah, tiga racun dunia ini masakah kau tidak lekas menghindarinya dengan heran di Anh Pekong bertanya, apa itu tiga racun dunia yang kau katakan Leng Hau Utyo aku mengunjuk rasa heran? dan jawabnya, aneh, masakah tiga racun dunia saja kau tidak tahu? Tiga racun dunia itu adalah nikoh, warangan dan ular. Di antara tiga racun dunia itu nikoh adalah racun pertama pula. Masakah kau tidak takut sampai di sini kembali tingkat naik darah pula, ia mengebrak meja sambil memaki, keparat, Ocehan omong kosong belaka karena sudah merasakan tempelengan nikoh tua itu, lo teknau menjadi was-was dan menyingkir agak jauh. Lo Qinghang lantas berkata, biarpun bermaksud baik, tapi mulut Leng Hau Hiantit memang juga agak lancang. Cuma kalau dipikir kembali, menghadapi bangsat besar sebagai di Anh Pekong itu kalau tidak mengobrol Ocehan tentu akan sukar menipu dia supaya dia mau percaya, Lo Supek, apakah engkau kira ucapan-ucapan Leng Hau Uto Ako itu sengaja dikarang untuk menipu bangsat si Dian itu tanya Gilim. Sudah tentu begitulah, sahut lo Qinghang. Masakah di antara orang-orang gogak tiampai kita ada yang berani begitu kurang ajar dan iseng mengucapkan kata-kata kasar demikian. Padahal besok lusa adalah hari perayaanku, betapapun aku harus mencari hari baik dan suasana bahagia. Jika kita benar-benar menaruh sirik terhadap kalian, mengapa dengan hormat aku malah mengundang Ting Yat Sutai dan kalian hadir ke sini mendengar ucapan lo Qinghang ini barulah air muka Ting Yat berubah agak tenang kembali, tapi dia masih menjengek dan memaki, mulut kotor anak keparat itu entah ajaran manusia rendah yang mana demikian dibalik ucapannya ini dia sengaja memaki gurunya Leng Hau Tiong, yaitu ketua Hoa Sanpei. Sutai janganlah marah, ujar lo Qinghang. Sesungguhnya ilmu silat keparat di Anpekong itu sangat lihai. Karena ingin menolong Gilim Sutit dan kepandaian sendiri tak mampu menandingi musuh, terpaksa Leng Hau Sutit mengarang kata-kata yang tak genah untuk menipu bangsat itu, apakah dengan demikian di Anpekong lantas membebaskan kau tanya Ting Yat kepada Gilim. Tidak, sahut Gilim sambil menggeleng. Tak kala mana di Anpekong tampak rada ragu-ragu, dia memandang sekejap padaku, lalu berkata, banyak terima kasih atas nasihat Leng Hau Heng, cuma tentang nipoh cilik ini, toh kita sudah telanjur melihatnya, maka biarkan dia menemani kita di sini saja. Leng Hau Utu Ako berkata, tambah lama melihat dia tambah sial, tambah sial pada saat itulah mendadak seorang pemuda yang duduk di meja sebelah melolos pedang dan melompat ke depan Dian Pekong sambil membentak. Jadi kau, kau inilah Dian Pekong keparat si Dian itu menjawab, ada apa akan kubunuh kau maling cabul ini seru pemuda itu terus menyerang. Dari jurus ilmu pedangnya dapatlah diketahui dia adalah orang Tai San Pei. Dia adalah Su Heng ini, sampai di sini ia lantas tunjuk jenazah yang menggeletak di atas daun pintu itu. Lalu melanjutkan, tapi Dian Pekong itu tidaklah berdiri, dia dapat mengegos serangan Su Heng ini dan berkata, eh, Leng Hau Heng, orang ini dari Tai San Pei, kau membantu dia atau tidak Leng Hau Utu Ako menjawab, engkau gak Tiam Pei adalah panca tunggal, sudah tentu akanku bantu baik, biarpun kalian Ho Asan, Hingsan dan Tai San Pei bergabung juga bukan tandinganku, kata Dian Pekong. Bukan tandinganmu juga akan kulakukan, ujar Leng Hau Utu Ako sambil melolos pedangnya. Dalam pada itu si pemuda tadi sudah serang beberapa kali pada Dian Pekong, tapi semuanya dapat dihindarkan olehnya. Pemuda itu malah meludahi Leng Hau Utu Ako, dan beratnya, di dalam gogak Tiam Pei kami masakah terdapat maling cabul sebagai kau habis berkata pedangnya malah terus menusuk ke arah Leng Hau Utu Ako. Namun Leng Hau Utu Ako sempat melompat ke samping, berbareng pedangnya lantas menusuk bunggung Dian Pekong. Waktu itu aku pun sudah siap dengan pedangku yang sudah patah dan serentak mengerubut maju. Tapi bangsa si Dian itu benar-benar sangat liai, tubuhnya hanya bergerak sedikit saja tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang golok, katanya dengan tertawa, duduk, duduklah, mari minum lagi habis berkata ia lantas simpan kembali goloknya. Sebaliknya Su Heng dari Tai San Pei itu entah kapan dadanya telah terkena goloknya, darah tampak menyembur keluar, matanya mendelik kepada Dian Pekong, badannya bergoyang-goyang, lalu roboh terkapar.